Intro PJ Bupati Barito Selatan Dedy Winarwan mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar tidak terlibat politik praktis. Hal itu disampaikan oleh penjabat Bupati Barito Selatan pada saat memimpin apel pagi yang diikuti oleh seluruh ASN dan tenaga kontrak, bertempat di halaman kantor Bupati setempat. Selain itu, seluruh ASN diminta agar bertindak netral dan tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu. Selain itu, Dedy Winarwan juga mengajak seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan senantiasa terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sangat penting pemberian pelayanan kepada masyarakat secara cepat, transparan, dan berkualitas memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, penjabat Bupati Barito Selatan yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada 24 Mei lalu itu juga menyampaikan para pegawai supaya memperhatikan pelaksanaan penyerapan anggaran belanja daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Dedy Winarwan juga mengungkapkan, apel pagi yang pertama dilaksanakan oleh penjabat Bupati itu bertujuan untuk mengkonsolidasikan seluruh pegawai di Barito Selatan untuk melaksanakan sejumlah program kerja guna mewujudkan pembangunan di Barito Selatan. Kita memilihkan, kami selalu mengingatkan, kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, haru juga akan meningkatkan daya saingan. Dan yang akhirnya, muaranya, itu juga akan diwakil keperluan besar dalam permintaan Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya, Bapak-bapak yang lalu, Bapak-bapak yang semua semua mendengar, bahwa pada tanggal 24 Mei, dan peningkatan kapasitas kesejahteraan umur maaf lima tahun baru semua, dan kami juga sama seperti Pak Bapak-bapak yang semua. Pernah, maupun setelah, kecuali terkena tindak-tindak. Kami juga memberi semangat kepada kakak-kakak, ayo kita semangat, terus mengabdi sesuai dengan tugas dan fungsi. Ya, hampir bersama perdana kami sebagai pejabat Bupati, ini yang pertama jelas, kita mengkonsolidisikan jajaran permintaan Kabupaten Barito Selatan untuk apa? Untuk melaksanakan beberapa program kegiatan yang memang menjadi arah kebijakan baik oleh pemerintah pusat, maupun oleh pemerintah publis, dan juga arah kebijakan dari pemerintah. Dengan koordinasi dan konsolidasi yang terpadu, kami harapkan berbagai tugas dan fungsi dari masing-masing pakat daerah bisa berjalan dengan lain. Dan capaian atau pulputnya juga bisa terhukur. Nah, itu memang membutuhkan tahapan-tahapan, mulai dari pencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi yang berkelanjutan, dan itu memang membutuhkan dukungan jajaran pakat daerah, mulai dari pakat sekda, asisten, ispektu, kemudian staf alik, kebal dinas, kebal bagian, sampai pada level terkecil, yaitu staf pelaksanaan di dinas badan dan kebagian. Dedy Winaruan menambahkan, di Barito Selatan akan segera melaunching call center Itah Lapor atau Saya Lapor. Diharapkan, nanti seluruh SOPD siap menerima dan menindaklanjuti jika ada laporan masyarakat terkait keluhan dan kendala yang dilaporkan. Dari Buntok, Arsono Barito News TV, melaporkan.